Presiden Jokowi Dodo menggelar rapat bersama mantan Perdana Menteri Inggris sekaligus Dewan Penasihat Proyek IKN Tony Blair di Istana Jakarta pada Kamis pagi. Hal ini disampaikan oleh Menteri Investasi Bahlil Hadalia dan Menpan R.B. Azwar Anas yang menamingi Presiden dalam rapat tersebut. Rapat tersebut melahas dua poin utama, yakni terkait investasi energi baru terbarukan dan transformasi digital birokrasi Indonesia di IKN. Bahlil juga menyatakan salah satu yang dibahas adalah terkait carbon storage dan alur logistik yang baik, khususnya di IKN. Bahlil mengungkap ada rencana investasi Uni Emirat Arab berupa solar panel. Hari ini saya menemani Pak Menteri Mempan R.B. untuk mendapingkan Presiden dalam menerima tamu kita Pak Tony Blair. Dalam pertemuan tadi terjadi diskusi antara Pak Presiden Gokowi dan Pak Tony Blair yang kemudian dikucutkan menjadi dua hal penting. Yang pertama itu adalah terkait dengan investasi untuk energi baru terbarukan, carbon storage, dan beberapa alur logistik yang baik. Khususnya untuk di IKN, akan ada rencana pembangunan dengan Uni Emirat Arab untuk solar panel di sana. Detailnya kami lagi akan menyusun. Nah terkait dengan digitalisasi, ini adalah domain Pak Anas. Dan tadi kami sudah sepakati bahwa kami akan membentuk tim kecil untuk melakukan langkah-langkah agar lebih mengkucuk dan penyelesaian bisa selesai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.